nambahin sedikit dari Mas Adi bahwa Aksara Kawi ini benarnya Aksara Kawi itu sebenarnya leluhnya kemudian sejarahnya yang di yang banyak itu kan yang versi dunia versi sanepan diciptakan oleh Sopo itu sebenarnya kan itu cerita sanepan cerita simbolis bukan cerita sejarah nah sejarahnya itu dari ini Kawi jadi Hodo Coroko itu sebenarnya hasil modifikasi Aksara Kawi contohnya kalau ini Aksara Kawi kan kalau Kawi butuhnya seperti ini kalau itu kan lebih ada ornamennya ya kemudian kalau kalau Makawi kan cuma segera seperti ini tapi kalau mau mau yang Mas Rojo kan dia nggak ada ornamennya lagi kemudian kami sendiri juga tidak lahir begitu saja tapi dia juga punya leluhur-leluhurnya namanya Aksara Palawa Palawa itu asalnya dari India Selatan nah kalau yang jadi penduduk Jawa Palawa itu kan dulu belum punya acara memang belum ditemukan apakah penduduk Jawa yang itu punya acara atau tidak sampai sekarang belum belum ditemukan nah ketika abaman Hindu dan Buddha datang dari India itu mereka membawa kebudayaan dari India diterapkan di Jawa makanya prasasti-prasasti tertua di Jawa seperti peninggalan taruh managara itu kan pakai Aksara Palawa seiring waktu ternyata Aksara dari India ini nggak bisa digunakan untuk menulis semua Aksara apa bahasa Jawa kuno akhirnya dimodifikasi jadilah Aksara Kawi supaya bisa digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno contohnya kalau bahasa Jawa kuno kan ada bunyi E kalau di India kan nggak ada makanya ditambahin sendiri di Jawa namanya pop-up itu sandangan topet itu kan kalau di India nggak ada itu sandangan topet ya sandangan topet itu kan nggak ada di India kalau di Jawa diciptakan dimodifikasi di Palawa terus bentuknya juga harus disederhana kalau Palawa kan panjang panjang terus apa neng-nenggung lagi-nenggung akhirnya disimpelkan jadi Kawi lebih simpel lebih bulat lebih apa lebih hemat tempat nah kemudian seiring waktu ini dipakai di prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini sudah kemudian selain untuk menulis prasasti digunakan untuk menulis lontar atau jadinya lebih luna jadi para pun jangganya lebih berkreasinya lebih akhirnya lainlah acara Jawa itu yang betulnya lebih indah kalau kalian lebih simpel acara Jawa lebih indah jadi sejarahnya memang memang nama namanya Aksara Jawa itu tidak tercinta semalam tapi dari hasil modifikasi Aksara Tawi cuma kalau Aksara Tawi di sini kan ada 50 huruf ya memang asalnya dari India memang juga 50 huruf cuma di sini ditambahin sandangan topet jadi lebih kompleks di Jawa nah tapi Jawa baru cuma 20 lebih simpel ya karena kepeda budaya kalau Jawa kuno kan backgroundnya ini masih di buddha jadi bahasa sankerta yang asalnya dari India itu bahasa sankerta diterapkan di Jawa itu di ucap sesuai aslinya kalau menulis Dharma ya Dharma pakai DH di atap gitu ya Dharma sedangkan pada era Jawa baru era Makaram orang itu bahasa sankerta sudah di Jawa kan sudah disederhanakan jadi Dharma pakai juga biasa makanya buruk-buruk yang maha peranai kuatnya di alihfungsikan jadi murdo Aksara murdo Syah itu hasilnya Syah itu dunia tapi di Jawa baru dijadikan murdo-nuksa jadi bacanya tetap soh nah itu jadi kenapa kalau di Aksara Jawa jumlahnya jadi 20 ya memang sudah mengalami penyesuaian dengan dan suatu Jawa kan di penaknya mau manis kan pelik Dharma ya cukup Dharma kan kemudian gak perlu menulis Dasha wuha jadi coak dosongko ya contohnya jadi kenapa kok yang diajarkan di sekolah kok cuma 20 buruh ya itu memang sudah mengalami simplifikasi dan urutannya juga begitu kalau asalnya urutannya lang kakak, gagangan, caca dan lainnya nah sekarang di urutannya dipenuhi Hono Choloko, Dota Cholok dan Ganteng Apal kemudian dibuatkan jauhnya yang mau itu Aksisoko pembantu nilu dari Doro Sembodo Pakten-paketan lalu dibuatkan kuisi 4 baris gitu itu cerita simbolis beneran Nevan ya emang jauhnya ngajar dengan dosa nevan gitu itu udah langsung gamblang, nah gamblang malah lebih tumbuh ini kan asalnya sepohin dunia ini ini enak kakak sepenuh Aksisaka dari India dan Aksisawa membuat aksarafnya cukup simpel itu lihat lagi terus untuk nambah sedikit masak cuman putuk poin nambah sedikit untuk hurufnya ya huruf latin ya kalau Hono Choloko kan Hono Choloko, Dota Choloko, Kododo nya kan itu pakai DH DH aslinya itu yang Koli itu pakai di titik bawah nah karena tahun 70-an itu musim ketik buat nulis di titik bawah itu sudah nggak tersedia jadi akhirnya diakali pakai DH padahal DH kalau Koli buruknya ada sendiri H jadi kalau yang diajarkan di sekolah kan Odo Choloko pakai DH terus Mogo Choloko itu sebenarnya apa ya itu baru berlaku tahun zaman order baru ya zaman order baru EYD kalau dulu masih order lama dan sebelumnya itu pasti pakai di titik bawah ini yang saya nggak ngalang zaman order lama cuma saya dikasih tahu teman-teman saya yang senior-senior gitu-gitu tapi sebenarnya Podo Joyo itu pakai D titik bawah terus Mogo Choloko itu sudah pakai D titik bawah cuma karena mesin ketiknya tidak mempati ketiknya diganti di A sama di A tapi akhirnya bertabrakan dengan yang KW ya kan A dan A tapi kalau kita nulis apa contohnya terdiri itu kan pakai D titik bawah nah terdiri pakai D titik itu sebenarnya pakai buruk yang D titik bawah bukan D titik sebenarnya terdiri pakai D titik bawah terus contohnya menek pakai Pak Tema Jopai yang terkenal apa namanya salah yang bener Gajak Mada pakai D titik Gajak Mada terus pemberontakan pemberontakan Mogo Choloko yang sampai banyak remunsi ke badan salah salah yang bener rakuti pakai D titik bawah rakuti itu dinaskah para raton itu titik bawah tujuhnya Ken Aro salah yang terkenal D des pakai poppet Ken D des 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 itu di naskah para raton pakai oh Ken D des Halo bukan kalau Ken D des itu bermusik danu jadi Ken D des itu bermusik danu kalau istrinya Ken Aro namanya Ken D des itu di naskah aslinya begitu cuma orang kan kalau baca buku sejarah biasanya yang tidak ada dia kritik menerjati langsung aja kalau mau menurutkan di Youtube saya jalan-jalan promosi datuk di Youtube oke terima kasih secara saya cukup sekian saya kembalikan kepada Tuan Roma Mas Denny terima kasih terima kasih terima kasih baharu sudah memberikan sedikit kisah secara dari Aksara Jawa Bumanya menambahin pengetahuan kita selama ini kita tidak tahu Aksara ini kisahnya bagaimana sampai jadi yang mencoba rokok jadi sudah di cerita dan untuk teman-teman untuk sesi yang pertama ada pertanyaan Mas Adino kan? mungkin ada yang dipertanyakan dari tiap-tiap kemarin atau tadi yang dipaparkan oleh Mas Jerry munggu teman-teman sebelum nanti kita mau lanjut ke sesion kedua jam 11 oleh Mbak Gunawara Sambodo untuk sesion selanjutnya munggu silahkan ada pertanyaan mungkin ada kesulitan kemarin dimana kita sampaikan saja tidak apa-apa Kang ayo Lu ada lagi hahaha Kang Adi teribu lanjut sudah ini untuk materinya Kang Adi bisa diterima ya jadi itu tadi tentang materi yang disahatakan oleh Kang Sogen Priyadi Atau kita sebut Subuh Adi Tentang pengucapan Dari asara kunonya Dilanjutan oleh Mbak Heri Dari tentang sejarahnya Tentunya kita tidak bisa menyelesaikan Semuanya itu hari ini Hari ini kan untuk kita Sementara dalam pembukaan Kita nanti Lanjutkan ke bulan bulan selanjutnya Akan lebih lancar lagi Untuk mempelajarinya Saya kira seperti itu Memang saya sendiri pun Ngikutinya pun lalu Lalu juga ketinggalan sekali Udah bingung Walaupun saya sendiri itu Praktek dibantu langsung Tapi tetap bingung Makanya saya berusaha untuk Mengajar itu